Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Music A Channel How's life? Is it good or bad? Is it fun or terrible? I hope you always enjoy your life Langsung saja Kita hari ini akan mempersiapkan untuk materi minggu depan Prepare your notebook, prepare your pen and check this video Langsung saja materi kita hari ini adalah membahas mengenai simple present tense dan kalau di grammar ini termasuk ke dalam tata bahasa juga tense sendiri mengacu kepada waktu jadi kalau kita belajar tense berarti kita belajar mengenai waktu Misalnya contoh Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris perbedaan kalimatnya apa? Contoh ya Nih Budi membeli sebuah buku Itu bahasa Indonesia nya Oke Nih disini ya Budi membeli sebuah buku Kemudian untuk bahasa Inggris Budi buy a book Kalimat selanjutnya Budi bought a book Oke Dari kalimat bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Apakah kalian dapat mengetahui perbedaannya dimana? Kalau kalimat bahasa Indonesia Apakah kita mengetahui Kapan nih Budi beli buku? Kapan ya? Apakah dalam kalimat tersebut diketahui Waktunya Kapan Budi membeli buku? Nah sedangkan di Bahasa Inggris Waktu dapat diketahui dari kata kerjanya Budi buy a book Kita sudah mengetahui bahwa kalimat ini merupakan kalimat present atau saat ini Nah Sedangkan Budi Bought a book Ini berarti kalimat lampau Berarti kalimatnya sudah terjadi di waktu yang lalu Bisa dua hari yang lalu Bisa tiga hari lalu Bebas ya Pokoknya lampau Nah untuk yang present Bisa hari ini Bisa saat ini Bisa sore ini Tapi tidak sedang dikerjakan Oke Lanjut Kita bahas mengenai Ada berapa kakensis yang harus kita ketahui Simple present tense Masuk ke dalam Tensis tersebut Jadi ada 16 tensis Yang Ada di dalam grammar Sedangkan ada 5 tensis Yang harus kita ketahui Yang pertama ada Simple present tense Yang kedua ada Simple past tense Yang ketiga ada Kalian tahu pasti Simple future tense Terus yang keempat Ada Simple continuous tense Terus yang terakhir ada Perfect tense Good Simple perfect Good Nah hari ini kita akan membahas Simple present tense Simple present tense ini Mempunyai fungsi Ada banyak Tapi untuk Hari ini kita akan membahas Mengenai dua fungsi saja Yaitu Fungsi Yang pertama adalah Untuk membahas Habitual Atau kebiasaan Atau rutinitas Yang frekuensinya sering Gitu Atau bisa juga Untuk membahas Sebuah fakta Kalian tahu fakta? Contohnya? Contoh fakta yang Tidak dapat diganggugat Atau kebenaran yang hakiki Itu adalah Matahari terbit Dari timur The sun rises in the east Terus yang kedua apa? Ice is cold Udah tau Udah past Ice is cold And then Apa lagi? Apa? Kalau habitual Habitual itu ada yang namanya Penanda waktu Kalian tahu penanda waktu? Kalau kalian pasti sering menemukan Yang namanya Oh Land Kalian pasti tahu Yang namanya Sometimes That's the marker Itu adalah penanda waktu Ada usually Ada often Biasanya ngomongnya often Ada apa lagi? Always Ada rarely Ada seldom Ada ever never And then so many times That we can use To mark the time Kita bisa gunakan Sebagai penanda waktu Dan every-every juga Itu adalah sebuah penanda waktu Nah hari ini kita akan belajar mengenai Formula nya dulu Simple present tense Taraaa Di sebelah sini Simple present tense sendiri Memiliki Dua Kalimat Dua tipe kalimat Yang pertama ada Verbal Dan yang kedua ada Nominal Verbal sendiri berarti Kata kerja Berarti kalimatnya Menggunakan kata kerja Untuk nominal Berarti kalimatnya Tidak ada kata kerjanya Dan Untuk membuat sebuah kalimat Biasanya dibutuhkan kata kerja Jadi bagaimana Kalau kalimatnya Tidak punya kata kerja Kita gunakan yang namanya To be Atau auxiliary verb Adalah kata ganti Kata kerja Ya digunakan ketika Tidak ada kata kerja Contoh ya Untuk kalimat yang pertama Di verbal sentence I Oh iya Subjectnya dulu sendiri Subjectnya sendiri Ada i You They We Ini termasuk Kedalam Pro Plural Dan untuk she He It Nama orang Nama benda Nama apapun Terus Apapun Yang sendirian Itu kita bisa gunakan Singular Dan untuk yang orangnya banyak Kayak Budi And i Terus Ada budi Desi And banu Itu berarti They Terus apalagi Masih banyak Contohnya ya Nah untuk Plural Dan singular Sendiri Kita bedakan Kata kerjanya Ketika menggunakan plural Berarti kata kerjanya Berdiri sendiri Contohnya I Buy A book Berarti kata kerjanya Adalah kata kerja pertama Yang tidak ada Tambahan apapun Nah untuk She He Berarti kita tambahkan S Atau Is Contohnya She She Watches A movie She Watches A movie She Watches A movie Berarti ada tambahan Is Good Ada tambahan Is Di dalam kata kerjanya She Watch Harusnya Watch Tapi karena She Singular Jadi kita ganti Jadi She Watches A movie Kenapa miss Kayak gitu Karena ini adalah Tata bahasa Yang sudah Ditentukan oleh Para-para ahli Jadi kita tidak bisa Mengganggu gugatnya Oke Selanjutnya Ada positif Sekarang kita kembali ke negatif Kalau ke negatif Berarti kita tambahkan Do Not Lalu ada Does Not Do not Untuk Yang plural Sedangkan does not Untuk yang singular Plural Plural Kita contoh ya I do not Buy a book I do not Buy a book Bisa kita singkat menjadi I don't Buy a book Jadi tadi yang positifnya apa? I buy a book Yang negatifnya I don't buy a book Dan untuk introgatifnya Kita pindahkan do nya ke depan Jadi Do I Buy a book Do I Buy a book Lanjutnya untuk yang singular Singular kita tadi contohnya adalah She watches A movie She watches A movie Lalu Kita ganti dengan Does not Jadi She Does not Watch Kembali ke Pata kerja yang pertama Tanpa imbuhan apapun She Watch She doesn't Watch A movie Does not Bisa disingkat menjadi Doesn't Jadi She doesn't Watch a movie Kemudian untuk Introgatifnya Kita pindahkan Si das nya ke depan Jadi Does she Watch A movie Kata kerjanya Tetap kata kerja yang pertama Does she Watch A movie Question mark Nah ada tanyaan Sampai sini ada pertanyaan kah? Penting diingat Plural Dan singular Untuk yang singular Khususus ya Ada tambahan S Atau IS Terus gimana mis Penanda waktunya Ditaruh dimana? Boleh Mau di depan Mau di terakhir Boleh Contohnya She always Watches A movie She always Watches A movie Atau mau juga She Watches A movie Every Sunday She Watches A movie Every Sunday That's okay Oke Boleh juga Lanjut Kita ke nominal sentences Nominal sentence Berarti tidak ada kata kerjanya Kata kerja itu apa sih mis? Kata kerja berarti katanya Ada suatu kegiatan atau action disitu Kita sebutkan dulu kata kerjanya Apa? Kayak watch Ada walk Ada work Nah perbedaan dari walk dan work Kalian kadang suka bilangnya work 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 And walk Wolek Wolek Salahnya dibaca No Just work Work Berarti tulisannya seperti ini Work Dan walk Work And walk Oke Ada work Ada walk Ada run Ada see Ada Apa lagi Ada hear Ada feel Ada touch Semua Yang kita lakukan Itu namanya kata kerja Ya Lalu Untuk nominal sentences Berarti tidak ada kata kerjanya Lalu kita menggunakan apa ya Ada yang namanya auxiliary verb Atau to be To be apa? Pasti kalian tahu DSD sudah pernah belajar Is Am Dan are Is Am Are Adalah to be Kata ganti kata kerja Contoh kalimat yang ingin kalian gunakan To be yaitu She is beautiful He is a good student And then What else? You are A diligent student I am Beautiful I am pretty Boleh Bebas ya Pokoknya Is Is Are Adalah To be Untuk Terminal sentence I Pasangannya Am She He It Pasangannya Is And then You We And they Pasangannya adalah Are Oke Gampang bukan? Sendiri kan ada yang namanya Positif Negatif Dan interrogatif Sama seperti Verbal Berarti positifnya adalah She For example She is She is Smart student Terus yang negatifnya adalah She isn't smart student Yang negatifnya adalah Is she Smart student Gitu Dan untuk yang Are Dan Am Juga sama Tinggal ditambahkan Not Saja Di belakang To be Isn't Is not Aren Are not And then Am Am not Atau biasanya kita singkat dengan Am not Am not Dan lebih singkat lagi adalah Am not Am not Am not Am not Not Am not But Am not Oke Sekarang waktunya Quiz Kalian tulis di tiket selembar Apakah kalimat ini Benar atau salah Yang pertama You catches A big fish You catches A big fish Yang kedua adalah He brings Some chocolate He brings Some chocolate Yang ketiga adalah Does They Wash A cloth Does They Wash A cloth Does They Wash A cloth And then Yang keempat Ada You Swims At The pool You Swims At The pool Yang kelima Yang terakhir Ada He Read A novel He Read A novel Kalian tuliskan Jawaban yang benar Ya Di kertas lembar Kalian tuliskan soalnya dulu Kemudian tuliskan jawabannya di kertas lembar Ya Analisis kalimatnya Apakah kalimat ini benar Atau salah Jika benar Kalian tuliskan true Di sampingnya True or false Jika salah Kalian tulis false Lalu kalian betulkan di bawahnya Koreksi bawahnya Kemudian Soal untuk Yang tadi verbal sentence Sekarang adalah Nominal sentences Nominal sentences Soal yang pertama adalah She Are A good Student She Are A good Student Soal yang kedua adalah You Am Happy You Am Happy Soal yang ketiga adalah Is You Diligent Student Is You Diligent Student Kalian tulis yang benarnya Di buku tulis Ah Di kertas lembar A piece of paper And then you will Collect to me And then you will Submit On Saturday Okay Thank you for watching See you next video Bye